Halo Good morning, morning gak sih ini? Ini kok berapa gini? Nah, oke. Kita lanjutin. Oke. Sekarang ya. Aku share screen dulu. Kita melanjutkan informasi ya. Jadi, kemarin kan kita sampai sini ya, sampai fungsi kan. Nah, fungsi ceritanya sebenarnya gini. Kita punya main method kan, ini kan. Kelas utamanya tuh ini gitu ya. Nah, ini adalah fungsi. Nah, si main method ini isinya fungsi yang misalnya ada yang berulang-ulang yang mau kita pakai. Tapi males, biar gak nyampur sama kode utamanya. Jadi, kita bikin fungsi. Nah, ini udah dicoba nih bisa ya jadinya. Kayak gini. Nah, kalau kita bilang kayak gini, publish static point gitu ya. Kayak gini biasa, kita panggil methodnya, dia jalan gitu. Jadi, fungsi tuh sebenarnya cuma gini aja. Ntar, Kak Cika coba ya. Aku coba kirim ya ke chat ya, biar Aska bisa nyoba. Nah, oke ya. Sekarang kita mau coba bikin, kita bikin sederhana deh. Input tuh, Tantara ya. Masukin input tuh gimana sih ya? Ntar, lupa lagi. Tunggu mau bikin input. Nah, ini aja kali ya. Kita bikin ini yuk. Taruh ya. Coba cari buat Aska ya. Misalnya, letihan dulu ya. Kita bikin, ini dicobain dulu ini. Nanti baru bikin fungsi ya. Jadi, kita ringin dulu. Kita bikin baru. Ini udah kira-kira ya. Nah, kita belum pernah nyobain ini, Kak. Jadi, kita bikin input sekarang, Aska, pakai scanner ya, kalau di Java. Nah. Oke. Sebelum ke fungsi ya. Nanti kita mau coba bikin kalkulator sih. Wah, canggih. Yang saya gini ya. Ini jalanin dulu. Jalan nggak? Jalan nggak? Oke. Enter a string gitu ya. Misalnya, halo. Dia bilang halo kan. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa ubah. Misalnya, enter. Misalnya kita bilang gini ya. What is your name? Terus, siap kita bilang. Halo. Kita panggil namanya tadi ya. Halo. Aska, nice to meet you. Nice to meet you. Nah. Sekarang, kita mau coba praktek yang kemarin, biar Aska nggak lupa. Jadi, kita coba dulu ini ya. Kita coba dulu ngasih input. Soalnya, biar bisa bikin kalkulator dari input gitu. Tunggu, tunggu. What is your name? Misalnya, Aska gitu ya. Halo Aska, nice to meet you. Nah, ini tuh cara bikin input ya, Aska. Aku copy ya ke sini ya. Buat Aska coba ya. Nah. Sekarang, Aska masih inget nggak caranya kalau kita mau bikin, dia harus masukin password yang benar. Username password yang benar. Ingat nggak? Oke, ini kita copy ya. Kita coba ya. Ini kita rename aja. Rename jadi main 4, biar nggak hilang. Terus kita, eh. Hah? Rusak. Ada yang buka pintu nggak ya? Nah, ntar. Ini kita giniin dulu. Terus kita bikin baru. Ini Mbak Jawa. Aska, bentar ya. Buka pintu dulu, Aska. Tunggu. Aska, nih banyak gitu juga. Aska. 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 Terima kasih. 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 username Asta dan password iya kan username Asta maksudnya bener kan besar-kecil ya tunggu eh mana nggak mau ngetik accept dan 12345 harusnya apa-apa gini oh aneh ya oh atau ada ada n off string ya tunggu oh error deh harus gini gitu kenapa simpel begini tidak jalan kabar health system of kurang apa nih aska coba if username aska password 12345 aska 12345 oke orang username berarti ini nggak pernah bener nih coba kalau satu aja dulu ya kalau gini aja dia tahu nggak sih coba tes dulu saya coba if username aska saya kalau username nya aja bener harusnya bisa aska coba ya tapi oh oke 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 tahu how to compare screen bisa pakai equals bisa juga pakai sama dengan sama dengan loh apa coba coba aska kenapa ini apa coba customer name sama dengan in order name matches ini enggak customer name kan sama ya apa enggak kita string sih kita string enggak sih string kan wah ini enggak tahu nih kenapa enggak bisa ya tunggu how to compare string harusnya sama dengan sama dengan bisa dong if order name kutip-kutip enggak ngerti kenapa enggak bisa atau bisa juga pakai equals atau pakai compare to enggak tahu nih tunggu 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 ya coba ya kalau kita pakai di di aska disitu jalan enggak misalnya gini gini atau gini di aska coba ini dong ini jalan enggak password sama dengan 12345 coba ya ini di aska jalan enggak aku kirim di chat bisa enggak coba ini disini kenapa enggak bisa ya apa karena pakai scanner ya kalau nge-plane aja gimana sih ini misalnya dimatikan dulu ya ini kita matikan dulu terus kita bilang misalnya system out system out line line listen name apa pening salah enggak password password ke luang ini kita enggak ke luang enggak error penasaran nih tunggu tuh kan bener username aska password berarti kan stringnya berarti bener tuh stringnya berarti bener berarti kan ini nih yang enggak enggak bener nge-check nge-checknya if username sama dengan aska dan password sama dengan 12345 berduanya string else berarti kalau di compare nih mungkin ada errornya ya atau gini atau gini gedeh enggak juga sih kenapa gitu ya coba-coba 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 kalau coba yang ini bisa enggak ini next in harusnya juga bisa yang ini enggak tahu nih kenapa enggak bisa gini aneh ya oke lah ya nanti kita cek ini aneh nih oke ini harusnya bisa nih aska kalau yang kemarin tuh karena salah aja oke berarti sekarang sekarang kan udah bisa bikin gini ya nah sekarang kita mau bikin kayak gini aska kita mau bikin kayak kalkulator tapi nanti pakai fungsi yang tadi kita udah belajar jadi pakai ini ini kira-kira ya kita coba aja kita copy ya ini berarti di main lagi aneh ih main 5x main 5 kita main 5 kita kita tutup dulu biar nge-bentrock baru main.java nah nanti aku bikin ya ini aku bikin gini ini namanya main terus kita bikin publish kita klik terus scanner kita bilang enter first number gitu ya ini masukin enter second number terus masukin second number terus sisanya kan dijumlahin ya terus kita lihat ininya kapalnya berapa misalnya kita masukin bilangan pertama di copy 20 kurang nambar misalnya berapa 5 oh kalau gue masukinnya di sini 5 eh 5 3 sama 19 misalnya total kan 27 ya nah sekarang kita maunya nggak gini kita maunya masukin first number sama second number gitu ya tapi kalau misalnya dia dia boleh milih gitu kalau dia pilih inputnya 1 berarti dijumlahin tapi kan kita gini dulu ya misalnya gini berarti kita bilang dulu second number kan ya atau gini dulu lah pakai fungsi dulu sekarang terus kita bilang misalnya add result sama dengan A plus B gitu terus integer ya sama dengan A, B out gitu ya A plus B itu sama dengan add result kayak gitu gini akh kira-kira gini kita masukin berarti kan berarti kan misalnya 34 ditambah 77 misalnya gitu ya total kan segini ya jumlahin terus kan kalau misalnya nanti bikin mau bikin buat semua operasi kan bisa di copy gini aja ya aska aska ini ya gitu ya ini kurang jadi kita tinggal bilang kurangkan ini misalnya kali kita tinggal bilang kali terus bagi ya jadi kita berarti ganti sub gitu ya ini mau ini di kali ini dibagi kali ya dibagi ya gitu ya ini div berarti disini juga kita gantikan ini jadi sub ini jadi mo multiplication ini jadi division udah gitu kan ya tapi kan kalau misalnya rumusnya panjang gitu ya ini aku copyin dulu ke aska kita latihan dulu ini nanti tes nah ini buat aska terus misalnya kita masukin ya bilangan nomornya terutama 45 eh sorry disini ya 45 sama 123 ya berarti kalau dijumlain 168 dikurangkan keluarnya hasilnya semua gini ya aska nah gimana caranya kalau kita mau ini pack jadi fungsi jadi supaya nggak penuh disini kita tinggal manggil aja kayak yang disini nah kayak gini berarti kita bikinkan satu point misalnya add gitu ya kayak gini kan add gitu ya tapi kita disini bilang misalnya int A B gitu ya terus kita bilang bahwa return A plus B gitu oke jadi disini tuh kita nggak usah ngetik gini kita tinggal ini nggak usah gitu ya kita tinggal bilang aja sistem kita disini manggil aja add A koma B gitu tapi ini kasih aku lupa sih ini lupanya bilang di fungsi itu gitu apa nggak ya coba kita lihat aja error nggak kayaknya nih gimana sih ini class interface oh iya bener aku tahu ini nggak boleh pakai void karena dia nge-return oke tunggu ya ini publik itu oke oke tunggu ya ntar dulu ntar ya kenapa nggak mau ya how to add 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 agar ya nanti dikinkan sekarang bikin add element add kan kalau add ini add gimana sih hah dia udah pakai list nggak nggak pakai list nggak pakai list ya coba tenang add method nggak list oke emm kita auto 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 belum nomor tuh teman laman pakai python jadi bingung bukan pakai samol samolnya akhir ada sayangku jadi kita pakai jangan gak ada ya karena lemur internet oh gini public static iam oh ip public static dia returnnya kan ada returnnya returnnya oh ini kok gini tunggu public static tunggu ya kenapa sih kalau jadi aneh sih public static int add to int a int b int sum return a sama b kan juga bisa gak usah gini public static integer add to gak ada yang salah ya bener gak sih ini bener gak sih harusnya bener tau ini bisa harusnya kenapa ya kenapa ya di dalam sini gitu lupa kalau bisa iya salah tadi salah naruh berarti first number nya misalnya apa 123 321 bisa ya nah sekarang coba aska bikin ya ini aku kirim ke chat aska bikin semuanya jadi fungsi coba nanti kalau ini sama aska udah bisa jadi fungsi nanti kita bikin ya gimana supaya bikin menu supaya orangnya nanti milih dia mau pilih mau nge-add mau nge-sub atau mau nge kaliin gitu jadi gak semua ditampilin gini tapi orangnya boleh milih gitu coba aska aska nanti kalau udah coba share screen atau mau sekarang share screennya coba rubah ini jadi semuanya fungsi berarti kalau gitu kan jadinya nanti jadi lebih ringkas kan ntar dulu berarti kan kalau ini gak ada gitu ya berarti kita tinggal bikin gini aja kan ini hilang semua gitu kan ini hilang semua berarti tinggal apa nah ini kan ini kita masukin ini tinggal jadi apa sub ini ganti jadi kurang gitu terus tambahin lagi ini jadi kali gitu ini jadi mau gitu terus tambahin lagi ini jadi bagi ini jadi active lalu berarti ini harus dibuka tambahin kan ini berarti kita bikin 4 fungsi eh eh ya 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 besar ya ini tinggal kita ganti jadi sum ini kurangin gitu ya ini jadi demo ini dikali gitu ini jadi div ini dibagi nah kalau lihat kayak gini ya fungsi kayak gini itu public itu berarti dia bisa diakses sama kelas manapun static itu karena dia gak ada objeknya integer tuh artinya tipe bilangan yang mau dikembalikinnya tuh integer terus ini tuh dua bilangan A sama B ini adalah bilangan yang kita panggil pada saat kita menyebut si si fungsinya jadi si fungsinya tuh tinggal dipanggil nanti dia akan akan jadi kalau nih ya kalau aku caret ya jadi gini ini tuh ya namanya value jadi kalau kita panggil sub gitu si A nya tuh masuk kesini si B nya masuk kesini nanti sama dia dikurangin dia return langsung dia return nanti hasilnya langsung kita print gitu jadi kayak kita bilang misalnya di depannya kita bilang eh pesan nasi goreng gitu terus nanti kita kasih bonnya ke dapur sama dapur tuh dimasak si nasi gorengnya terus nanti tinggal return piring yang udah jadinya aja gitu nah kalau tadi ya bedanya fungsi yang ini ya yang Aska belajar tadi yang tadi sama yang kita bikin kalau yang ini bedanya adalah lihat ini kan static void method ya ini dia void karena dia gak nge-return sesuatu kalau kita pakai return jadi fungsi tuh ada yang dia cuman melakukan sesuatu ada juga yang ngitung terus nanti nilainya dia balikin jadi kita bilang eh hitungin dong nanti dihitungin terus dia atau apalah prosesin dong nanti balikin hasilnya ke gue gitu itu pakai return kalau pakai return kita mesti bilang returnnya mau tipe apa kalau yang kita bikin disini returnnya tuh tipenya integer kan karena kita mau hitung penjumlahan ini bilangan bulan nah kalau Aska liat ya disini ini nol ya harusnya gak boleh nih 123 bagi 321 harusnya berapa gak nol kan harusnya ya nah berarti ya sudah harusnya kita ganti ini sebenarnya harusnya kalau mau ya bilangannya gak boleh integer kita bisa bikin float juga sebenarnya jadi bisa bisa langgan-langgan pecahan gitu ini jadi float gitu atau kita misalnya bisa gak sih search ya ini float ini float jadi pecahan gitu float ini juga float kalau ini kan gak boleh kalau pembagian kan masih pecah ya ya most likely pecah lah ya jadi kalau ini diganti jadi float juga float ya float ya float gitu berarti ini kan ini juga kita bilang float ini juga kita ganti float misalnya gitu ya biar Aska liat tipe data jadi kalau integer dia bilang bulat tapi kalau float dia bilangan pecahan jadi kita punya misalnya 1,2,3 tadi ya 3,2,1 tuh kan ini jadinya jadi gini Aska jadi ada komanya jadi ada pecahannya tapi kan bagi duanya jadi ada hasilnya kan tadi kan gak ada ya soalnya kita pakai bilangan bulat jadi dia 0 aja tapi kalau kita pakai pecahan dia keluar 0,3 sekian gitu gitu Aska oke nah sampai sini fungsi udah oke belum udah jelas belum fungsi jadi fungsi itu intinya kita tinggal manggil aja terus nanti dia dia akan menjalankan perintah di dalamnya jadi fungsi nanti ya Aska belajar fungsi itu begitu biasanya begitu apa namanya programnya tambah susah kita biasanya pakai fungsi nah sekarang coba gini karta-karta latihan dulu sebelum masukin yang ini kalkulator kita latihan enggak ya faktorial ntar dulu faktorial jaman dulu ya faktorial atau pangkat gak usah lah gak usah dulu pangkat biarin dulu gini dulu lah ya udah nah sekarang gimana kalau misalnya kita mau tambahin menu Aska kita boleh milih gitu mau mau nyumlahin jadi gak mau semuanya tapi usernya bisa milih mau dikali dibagi atau di jumlah gitu berarti kita harus bilang apa kita bikin lagi kan berarti disini ya kita bilang disini kita sistem out bilang gitu ya please please choose the operator gitu ya choose the operator ini plainline aja plainline gitu ya terus kita bilang lagi item out line 1 add gitu kalau 2 kita mau tab kalau 3 kita mau mau kalau 4 kita mau save gitu ya gampang ya gitu ya jadi kita bilang masukin 1 2 3 3 atau 4 nah berarti kan pakai apa kalau gitu kalau udah kayak gini berarti berarti choose the operator terus kita berarti minta masukkan kan ya mas kak berarti kita masukin kesini bilang kamu masukin sekarang mau operatornya apa gitu nah berarti kita bisa pakai ini karakter aja gitu ya enggak apa ya karakter ya enter your choice your choice 1 2 3 4 ingat gak berarti pakai apa gak berarti pakai if ya nah char kita pilih pilihan dia itu adalah next berarti bukan ini berarti next char gitu ya berarti c itu pilihannya dia nah sekarang kita print dulu ya bener atau enggak ya ini belum kita jalanin ya kita ngetes dulu sekarang kita coba sekarang ngetes bener gak jawabannya dia gitu ya your choice itu ya your choice is y gitu ya coba tapi ini masih semuanya keluar si dia belum milih jadi kita belajar bikin program A oh iya lupa oh iya lupa ya ampun lupa semuanya ini juga sorry next char tuh bisa gak sih oh next char gak bisa apa dong next train yaudah next line aja ya string str next line oke 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 string next line yaudah pakai string aja lah gak apa-apa ini berarti kita bilang jereng enter first number empat-empat satu-satu please choose the operator gitu ya hah your choice is oke oh dia gak nunggu ya tunggu 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 dia kan harusnya nunggu ya system out print print enter enter your choice suruh masukin dulu kan harusnya oke coba langsung lagi string C adalah SC next line oke terus number ini 4 kok lewat ya atau ini ini kita taruh di atas aja ini kita taruh di atas ini kita taruh di sini ya enter first number ini bingung gak sih kalau dibalikin ke ini kita boleh memberikan masukan ya karena kita ambil praktek misalnya gini ya use operator plus number dulu 4 sama 5 misalnya terus your choice 1,2,3,4 kok gak masukin sih ini kan string C plot B terlalu string next line kan harusnya kok dia gak nunggu ya kenapa ya let me figure out enter your choice 1,2,3,4 harusnya string C C next line kan kok aneh sih your choice is C biasanya kalau pakai ini kalau ada menu-menu itu kalau di kampus ada switch ini ya benar pakai switch boleh juga eh belum tapi ini belum pakai switch ini baru ngantri doang coba coba Aska pakai switch benar nanti mau pakai switch tapi kan kenapa coba aneh sih taruh dulu ya kan please choice ya please choice tunggu aneh ini please use the operator enter choice string C next line got to be work kenapa ya atau gue mau coba pakai yang ini aja 55 ini ini masukin kan satu ya oke enggak loh dia malah masukin om kenapa dia gak nunggu ya dia nunggu gak sih promnya nunggu gak sih apa yang salah ya di Aska jalannya gimana atau gue coba pakai pakai Java deh cd desktop java Aska cd cd Aska interface number itu kan harusnya nunggu disitu kan 3 2 anterior choice langsung selesai keren keren coba ya sebentar dulu cobain disini saya rasa PI menu Skype java ampun java 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 menu aska ini gak bisa java yang gak ada persen tapi gak mau nge-pass java menu aska java gak bisa di m1 gitu java script hah ntar dulu ntar dulu aneh aneh tunggu ya tunggu ya tunggu ya kenapa gini ya ini kan main ya ini kan main ini kan nunggu harusnya kalau gini oke dong harusnya mau dong next line kenapa yang ini bisa yang ini kenapa bisa yang hello tapi ini sama dengannya gak jalan ya tadi ini kan next line ya drink what's your name scanner scanner scannernya salah gitu udah bener kok let's change next line kan apa coba yang aneh gak tau kenapa hari ini tidak benar semuanya ya harusnya bisa dong please choose the operator nanti kita pakai if ya atau pakai switch berarti kan nanti kalau udah pakai switch baru kita ntar disini ada switch nah ini kan nanti kita pakai ini oke gini kan tapi ini kenapa kamu gak boleh milih ya choice nya apa ya help system string oh print c sama dengan x oh oke print next line kan atau udah aja integer ya udah deh integer ya ini in c next in aja ya gitu ya bisa gak 34 434 565 65 oke bisa kalau string gak mau oke 1 bisa gitu ya yaudah berarti bisa Aska berarti kita bisa bilang your choice is ini ya udah berhasil ya berarti kita sekarang pakai switch ya Aska bisa gak pakai switch nya nih coba bikin Aska ini aku kirim kita balapan Aska share screen kalau eh gak cukup eh coding nya gak bisa di copy paste oke misalnya 123 234 saya pilih 3 gitu ya jadi saya sih 3 udah bisa ya berarti ya oh kalau pakai itu gak bisa kenapa ya oke ini gimana cara ngopin ke Aska ya oh ke chat aja kenapa jadi aneh ke chat aja ya bisa juga kan chat Aska Aska mana saya coba kalau mau nyoba sekarang kita tambahin ini Aska your choice is ini kan copy paste aja kita tambahin switch ya berarti kan kalau gitu udah ya ini pilihannya udah benar ya berarti switch apa switch sama dengan C nah sekarang switch itu gimana makanya berarti kalau case nya 1 berarti ngapain kita ada berapa case berarti berarti pintar oke ini ini gini ya ntar dirapain dulu switch nya gini berarti kan gini ya pakai break itu kan berarti kalau udah ke jawab 1 beres ya oke berarti kita tambahin 4 ya 4 sama default berarti ya default itu kalau tidak ada pilihan ya aku nggak dikasih default ya default system out wrong 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 choice try again break harusnya gitu ya oke berarti ini kayak gini kan tinggal ininya diganti apa coba tinggal diganti ini berarti hmm benar pintar sama dengan berarti apa plus add A koma B itu kan ya benar aku pintar udah 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 lancar berarti kalau kita simak berarti ini juga gini eh kok gini tambah sub A koma gitu ya oke berarti ini juga kenapa pakai case soalnya kalau kalau pilihannya gajar kayak gini nggak ada lebih besar lebih kecil atau nggak seimbang gitu ya emang biasanya pakai case ini kan kalau menu ya biasanya pakai case benar kata aska tadi ini berarti multiply A koma B ada yang kurang nggak sih oke terus ini berarti tinggal ganti A GIF A koma B udah ini harusnya jalan nih berarti ini kan hapus ya kayaknya tadi di copy aja oke kan ada error ini kita tutup dulu biar gede apa sih error ini kita tutup dulu biar gede reach end of a file when parsing udah kan ini breaknya oh breaknya oh breaknya kita belum pakai tutup case-nya case-nya belum pakai tutup tadi lupa udah plus number kita mau apa satu satu gini kan berarti benar ya berarti bisa kalau misalnya kita masukin empat nah kalau misalnya aska mau berulang-ulang kayak gitu itu bisa pakai while ya sebenarnya oke nah percambar misalnya dua belas kita mau empat ya oke oke udah benar sekarang kalau kita masukin yang bukan kita misalnya masukin yang gak gak sesuai misalnya 5, 6 3, 4 kita masukin misalnya 5 wrong choice try again udah benar ya jadi berarti bisa ditaruh di aska berarti ini berarti ditaruh di aska dulu buat ikat buat kalau mau di oke udah berarti aska udah ngerti ya sekarang bikin fungsi nah jadi si fungsi ini kenapa gini supaya simple jadi kalau kita bikin voting tinggal manggil fungsi terus kan bisa dilihat tapi kan ini panjang ya tetap panjang maksudnya sebenarnya ini lebih ringkas nah biasanya nanti kalau programnya udah tambah besar itu kita pisah file-nya aska jadi fungsi itu fungsi semua main file-main file semua jadi kita misalnya punya fungsi nih buat ngitung apa-apa-apa misalnya aska punya apa ya misalnya punya library statistik gitu buat ngitung statistik aja apa-apa-apa atau library buat itu matematik gitu jadi dipisahin file-nya kita bikin file-nya tinggal kecil aja kita tinggal manggil-manggil aja nah fungsinya tuh gitu si fungsi itu gitu gitu aska sampai sini oke gak jelas gak kira-kira gitu ya oke berarti ini sih lancar ya berarti oke lah ya nah nextnya itu adalah kita mau coba ini kan inget gak sekarang balik lagi aska kita tuh belajar fungsi ya sama itu kemarin tuh tujuannya kan mau sorting ya oke baru kita masuk ke OP kan ya tunggu-tunggu tunggu-tunggu tadi tuh ini ya metode ya nah sekarang kita mau bikin fungsi berarti alright eh sorry starting nah sekarang sekarang kita brainstorming lagi ya aska aska ingat gak yang kemarin tunggu yang kemarin itu sebentar kita tuh belajar kemarin hari eh jam satu ya satu ingat gak kita kemarin belajar yang nah gini aska kita kan punya bilangan sorting kayak gini ya menurut aska aska lebih pilih ya kita codingnya ngebandingin yang sebelahnya atau nyari yang paling kecil digeser ke paling depan nyari yang paling kecil oke sekarang berarti aska masih ingat gak yang kemarin berarti kan kita mau cari ya katakan misalnya kita punya bilangan berarti sekarang pelan-pelan dulu aska bikin gue kan berarti kita mau punya bilangan misalnya katakan ada lima bilangan ada lima bilangan terus kita tanya gitu mau masukin berapa bilangan lima bilangan oke berarti kita bikin for i for gitu ya integer i sama dengan 0 gitu kan ya i lebih kecil dari ini kan lima ini gitu ya terus i nya sama dengan eh i nya plus plus ya nah tugas aska sekarang bikin ya coba bikin program yang dia nanya jadi untuk ini dia nanya 61 berapa 62 berapa 63 berapa berarti kita bikin kayak gini kan oke misalnya aku sambil bikin ya kalau kita beda versi gak apa-apa jadi kan berarti kita mau bikin kayak gini ini kita ganti jadi main 6 oke main 6 terus ini kita ingin dulu kita bikin ingin lagi berarti kita harus bikin kayak gini kan mas kak bikin input kayak gini kan berarti harus kita nyontek dulu lah sini ya yang tadi input mana ini ya kita ambil dulu ya ini ini kita ambil ini ya kita ambil ini taruh sini ini berarti kan kita biar cepat aja kita kan bikin ini ya scanner biasalah ini di hapus aja berarti kita masukin how many numbers terus berarti kita baca ini gak mau stream dengan integer kan berarti next integer kan udah berarti kan kita udah tau ya kita udah nyuruh dia masukin memasukin berapa number kan sekarang kita mau nanya sebanyak itu berarti bikinkan 4 in p itu sama dengan 0 ini lebih kecil dari n berarti kan ini string in eh kok ini sih ini in ini n ya n kalau nanti numbers berarti sebanyak ini dia akan nanya kan gini gitu gak gitu ya jadi kita bilang scanner berarti kita bilang gini center 6 terus ini gini terus kita plus i plus 1 gitu ya nah berarti kan number sama dengan sc next in kan bener gak ini kalau dijalanin berarti dia ngejalanin gini kan ini sekarang aska belajar array sekarang berarti komenin numbers misalnya 5 nanti dia akan nanya kok gini sih kok ada 0 nya sih 6 0 oke 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 gitu loh 6 itu 1 masukin 5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ini nombor kita 5 enter number number 1 kok gitu ya 0 1 ya ini 4 terus nomor 2 oh 6 8 nomor 2 kok ada gitu nya ya nomor 2 nomor tiga kenapa ya gipunya udah ya udah masuk berarti kenapa ada nolnya sih enggak sih kali coba kalau gini buat boleh enggak sih Oh iya bener juga ya tapi kan aku cukup maunya enggak dari 05 Oh bener sih bener atau bener 56 Oh itu jadi konkret ke net ya ngerti-ngerti ngerti tapi gimana biar kita nomornya enggak dari nol coba sekali gimana ini boleh ngasih hanya kalau di plus bener sih kalau di plus itu dia jadi kalau di plus dia jadi jadi ditempel ya bukan dijumlahin ya bener sih bener asuka bener coba kalau gitu bisa enggak ya coba tes 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 5 oh bisa harus dikurungkan gini 45 misalnya satu gitu ya tiga dua empat lima oke udah berarti udah bisa kan kayak gini kan berarti ya nah sekarang pertanyaannya ada yang salah enggak dengan kode ini. Nah, askar ngeliat nggak di sini kita butuh array. Jadi sebenarnya pada saat kita masukin ini ya, pada saat kita masukin angka ini, kan kita punya variable namanya n kan. n itu kita isi dengan 5 kan, berarti dia loopingnya 5 kali ya. Tapi kan kita punya juga ini kan, ada 5 bilangan, yaitu 6. Nah, kenapa aku ngajarin ini dulu, karena sebelum sorting, kita mesti masukin dulu bilangan-bilangan ya kan, ke dalam suatu variable untuk nanti diurutkan kan. Nah, number ini nggak cukup, askar. Kalau misalnya kayak gini kan, 6 ini kan dia akan baca next ya. Jadi nanti 6 ini, pada saat pertama dijalanin, itu isinya 45. Nanti looping kedua dia isinya 1. looping kedua isinya 3. Terakhir itu dia isinya 5. Jadi sebenarnya nanti si 6 ini isinya 5. Ketimpa-timpa terus dia gitu. Jadi ini tuh sebenarnya salah. 6 ini bentuknya harus array. Berarti harus kita ganti jadi array. Atau ingat nggak bikin array gimana? Berarti kita harus bikin array di mana? Di sini berarti ya. Oke lah, di sini ya. Bikin ya, bikin array. Berarti kita bikin, berarti ingat nggak bikin array? Integar gitu ya. 6 gitu. Ingat nggak? Mana array? Kayak gini. Tipe data, kurung muka, array gitu ya. 6. Nah, berarti kan kalau gitu di sini kita bisa bilang. Berarti kita bilang 6 ke I kan. Kita simpan isinya gitu. Jadi nanti kalau udah punya array kayak gini, nggak akan ketimpa. Jadinya kita akan punya kayak gini. Kita akan punya kayak gini. Jadinya kalau udah jadi array. Kita akan punya kayak gini. Gitu ya. Ini namanya 6. Itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini index 0. Ini index 1. Index 2. Index 3. Index 4. Nanti pasti jalanin. Isinya adalah di sini 4, 5. Ini 1. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Oke. Sampai sini bayang nggak, Kak? Ada belum nggak? Jadi kalau klik di jalanin sama aja. Cuman sekarang storage-nya udah benar. Kalau tadi cuma satu variable. Nah, ini dia ngamuk. Oke. Ini nggak usah pakai in kali ya. 6i aja. 6i sama dengan. Kok dia marah ya? Marah, Kak. Nggak tahu kenapa nih. Kalau gini gitu. Kita kosongin dulu. Nggak mau. Tidak mau, Aska. Mari kita pikirkan. Kenapa tidak mau? Ray-nya tidak mau diisi. Ini clear dulu. Ntar. Ya, begitulah. Coding memang harus sabar. Lojiknya udah benar, tapi kita salah. Kan ini udah ya. Kita kan udah nangisi ya. Udah. Selamat menikmati. 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 Sudah benar ya Aska? Oke. Sekarang aku copyin ke Aska ya. Nah sekarang. Sekarang Aska dari sini ya. Dari array ini udah kebayangkan. Cara nyimpen bilangan kan. Sama loopingnya udah tau ya. Nah sekarang adalah bagian kita mau mengurutkan bilangannya gitu. Berarti kalau misalnya Aska misalnya ya. Katakan misalnya. Kita punya 7 bilangan ini nih. Berarti mau gimana dulu? Harus gimana dulu? Berarti kan kita tau ada 46 gitu ya. 46, 67, 27, 84, 89, 44, terus 22. Berarti kata Aska gimana? Cari yang paling kecil dulu pindahin ke depan ya. Ya bener nggak? Jadi kita harus cari ya. Berarti kita harus nyari setiapnya kan. Berarti harus kita deketin. Cobain. Gitu kan. Paling kecil yang mana gitu. Nah. Untuk kita tau yang mana yang paling kecil kan harus ada pembanding ya Aska. Bener nggak? Nah. Biasanya kalau di programming. Kita tuh harus cari bilangan yang. Kalau kita mau cari yang kecil kita cari bilangan yang gede banget. Di awal gitu ya. Supaya dia bener. Jadi kita harus ada pembandingnya kayak misalnya gini. Ini 46. 46 tuh kecil nggak sih gitu. Oke. Berarti dia harus dibandingin dulu sama sesuatu kan. Katakan kita punya variable namanya maksimum ya. Minimum. Ada yang salah. Kita mau cari bilangan terkecil ya. Minimum. Kita punya bilangan namanya minimum. Nah itu biasanya kalau di programming itu diisi angka gede kalau kita mau nyari angka kecil. Supaya apa? Supaya ini mah gede aja ya gitu. Supaya nanti beneran dia beneran akan digantikan dengan yang lebih kecil gitu. Nggak akan salah gitu. Soalnya takutnya kalau kita masukin yang kecil. Misalnya 10 gitu. Dia udah paling kecil nanti minimumnya dia. Padahal yang lebih kecil di. Soalnya yang paling kecil di sini tuh nggak sekecil dia gitu. Ini kita memastikan bahwa ini angkanya gede banget. Sehingga apapun yang ada di dalam bilangan kita tuh pasti lebih kecil dari dia gitu ya. Nah katakan misalnya berapa? Seribu lah ya. Kita bilangin misalnya seribu. Nanti berarti kita harus cek gitu. Ini kan indeks ke berapa? Ini indeks ke 0 kan. Indeks 1. Indeks 2 gitu ya. Indeks 3. Indeks 4. Indeks 5. Indeks 6 gitu kan ya. Oke. Terus berarti kita harus cek. Indeks 0. Dia lebih kecil nggak dari seribu? 46 kan? 46 lebih kecil dari seribu nggak? Iya kan? 46. Apakah lebih kecil dari seribu? Iya gitu kan. Berarti kalau iya. Berarti minimum itu akan diganti dengan. Minimumnya jadi 46 gitu. Udah. Beres kan. Minimum jadi 46 nih. Oke. Berarti next nih sekarang ke indeks 1. Indeks 1. 67 kan? 67 lebih kecil nggak dari 46? Enggak kan? Enggak. Enggak. Oke. Lihat indeks berikutnya. 27 lebih kecil nggak dari 46? Iya. Berarti 46 diganti sama 27. Udah. Sekarang ke indeks 3. 84 lebih kecil nggak dari 27? Enggak. Indeks 4. 89 lebih kecil nggak dari 27? Enggak. Ini juga enggak gitu ya. Sampai kita ke indeks 6. 22 lebih kecil. Berarti kan nih yang paling kecil udah 22 kan. Berarti kan. Kita dapat kan bilangan terkecil ya. Nah. Sekarang Aska coba itu dulu. Nanti abis ini aku ajarin nuker tempat gitu ya. Tapi sekarang Aska bisa nggak coba cari cara gitu ya. Gimana caranya nyari bilangan terkecil dari semua ini gitu. Jadi kan nih codingnya udah jadi nih. Sekarang kita cuma mau tampilin ya. Bilangan terkecil adalah 22 gitu. Aska kebayang nggak bikin yang gimana? Mau coba nggak? Mau coba nggak? Coba dulu nggak? Kalau udah boleh. Aku kasih waktu dulu. Aku kasih waktu dulu. Bentar. Bentar ya. Bentar lagi aku kasihin. Berarti gini. Gak apa-apa pelan-pelan aja. Berarti kan tadi ya. Kita harus punya satu bilangan. Berarti namanya minimum kan. Gitu ya. Ini memang kita kasih seribu lah ya. Oke. Nah. Ini kan kita udah nge-print nih. Nge-print sih udah tau ya. Anggap nggak usah. Nggak perlu ya nge-print ya. Nge-print nggak usah lah ya. Nggak perlu banget lah ya. Udah tau. Udah berhasil ya. Berarti kan kita udah masukin. Sekarang kita mau cari yang terkecil. Berarti kita bikin 4 lagi gak sih gitu ya. Karena kita kan mau ngecek dari 0 sampai 6. Minimum. Tapi intinya harus ada gini nggak sih? Aska. Jadi harus ada gini. If 6 indeks tertentu lebih kecil dari minimum. Gitu ya. Maka minimum harus sama dengan 6 indeks tertentu kan. Bener nggak? Kayak gitu nggak logiknya. Jadi kalau pokoknya kalau ada satu bilangan di kursi tertentu yang lebih kecil daripada minimum. Maka dia akan menjadi si minimum itu gitu. Berarti kan tapi kan ini kita melakukannya berulang-ulang nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Berarti harus oke. Jukali ya. Jadi kita harus pakai looping lagi tetap for gitu kan. Integrer i sama dengan 0 lagi gitu. I nya lebih kecil dari n. I nya tambah-tambah gitu. Nanti kita harus bikin lagi nih. Kita cek gitu. Kita bilang. If gitu ya. 6 posisi i. I nya dari 0 sampai 6 kan. Lebih kecil dari minimum. Maka minimum sama dengan number i. Jadi ini sama dengan kita bilang. Ini akan. Kita akan nyari nih. Semua kursi nih kayak. Misalnya kita carinya di kursi bioskop gitu. Ini orang yang paling umurnya paling muda siapa gitu ya. Ada di kursi bioskop. Kita cek gitu. Dari kursi nomor 0 sampai kursi nomor 6. Ditanyain umurnya berapa, umurnya berapa, umurnya berapa gitu ya. Sampai ada. Sampai. Akhirnya sampai ujung tuh. Siapa yang masih mendapatkan gelar terkecil gitu. Berarti dia lah yang paling kecil gitu. Nah. Kalau Aska lihat di sini. Ini kan loopingnya kayak gini ya. Kayak gini. Dari 0 sampai 7 lah itu ya. Nah kita bilang. 6i itu kan mulai dari 0. Berarti yaudah 6i itu yang. Sekarang kan 4-6 gitu. 4-6 lebih kecil dari minimum nggak? Minimumnya seribu kan. Berarti sekarang di sini isinya berapa? Minimum itu isinya sekarang adalah 4-6. Ya. 4-6nya masuk ke minimum. Nanti geser lagi kan. I-nya nambah. Geser ke 6-7. 6-7 dibandingin sama minimum. Minimumnya isinya kan 4-6. Gitu aja terus gitu. Bersampai ke ujung. Nah. Pada saat ini udah beres gitu ya. Kita tinggal bilang. Berarti kan sampai ujung tuh berarti udah ketemu bilangan yang paling kecil kan. Berarti di sini kita tinggal ngomong di sini. Di bawah nih. Sistem. Out. Print line. The smallest number is. Berarti isnya apa mas kak? 6 sekian atau apa? The smallest number is. Minimum berarti kan ya. Enggak. Oke. Coba ya. Kita coba ya. Kita run. Saya selalu melupakan ini. Sudah tahu ada error-error tapi nggak dihilaukan gitu ya. Ya ya. Apalagi sih yang kurang. Bener-bener ya. 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 Apa sih? Anak kurung di if. 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 Anak kurung. Sudah benar tahu. Kurungnya memang begini kan? Oh. Di if ya. Hah. Iya benar. Ya. Makasih Aksa. Oke. Ya ya. Wadah. Ya. Sinta. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Abis. If. Kurung. Oh. Allah. Waktar harus juga dia. Sinta. Sampai ke Min. Oh. Oke. Oke. Susminnya itu masih salah kayaknya. Oh iya masih salah ya. Apa ya salahnya? Di intern dulu kak. Di internnya. Hah? Ada di mana umam? Ini. Gak tahu sih ya. Ada di intern dulu. Oh iya. Tuh kan. Aku tuh kebanyakan pakai Python. Tuhan pasen. Tuh nggak. Nggak pakai deklarasi gini. Tapi emang bagus sih Java. Lebih. Oke. Apalagi? Oh bisa. Emangnya nombor? 10 Kita bisa dong 3 5 6 7 8 9 34 89 lagi 9 5 7 6 84 77 Semalus nomor 1 Udah dapet berarti Aska Bisa ya? Oke Sekarang tugasnya adalah Aska harus bikin ini Tapi buat cari bilangan terbesar Coba gimana? Aska ganti jadi bilangan terbesar Kalau udah saya harus klik Aska Aku pipis bentar ya Aska ganti jadi terbesar ya Oke Berarti ada yang harus dibalik Berarti minimum jadi maksimum Terus tandanya harus ada yang berubah Bentar ya Keep the look Keep the look Oke Sampai ketiga Saat 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 Terima kasih. 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 ke kiri kan. Nah, kalau di kasus kita, kita maunya si satu ini kan pindah ke kiri kan. Problemnya kiri itu gimana? Kiri itu gimana? Ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan. Dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kita mesti mikirin ke sini, ke paling kiri kan. Nah, cuman nanti ya nextnya, misalnya kita udah tuker nih misalnya. Pada saat misalnya, oke ini harus dituker nih berdua gitu kan ya. Nanti kan nanti disini jadi 1, 5, 5, 6 gitu ya. Ini kan, oh ini indeksnya salah. Tunggu-tunggu. Indeksnya ngaco. Tunggu-tunggu salah. Ini kan nanti indeksnya, sorry, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Berarti kan kita harus selalu misalnya ini pindahnya ke kiri. Berarti kiri itu kan ini kan sebenarnya 0 ini. Walaupun gak selalu 0, Aska pada saat kita nanti udah tuker ya. Misalnya ini bertuker nih. Terus udah pas kita udah tuker kan, dia posisinya jadi gini kan. 1, 5, 6 gitu. 3, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Misalnya ya. Dan seterusnya. Berarti kan ini si 1 ini kan sebenarnya udah beres kan. Berarti next-nya paling kiri itu bukan 0 lagi kan. Paling kirinya itu berarti sekarang 1 kan. Gitu ya. Jadi satu. Isunya kita, gimana caranya tahu paling kiri. Tapi untuk langkah pertama, sekarang kita coba 1 aja. Sekarang kita kan mau nuker 3 sama 4, eh 1 sama 3 nih posisinya. Jadi kita mau nuker kursi, posisi kursi ini, 1, 0 sama 2 mau tukeran gitu. Nah kalau di dalam programming, nuker gini tuh gak bisa kayak orang, orang tukeran kursi gitu. Misalnya kita punya gelas nih, punya gelas nih, 2 gitu ya. Isinya kopi sama teh gitu. Tapi mau kita tuker gitu. Misalnya, ini kopi gitu, ini tea gitu misalnya, mau dituker. Kan gak mungkin bisa langsung tuker gini kan. Berarti kita harus punya 1 variable lagi kan di sini. Atau 1 gelas lagi. Dimana nanti, berarti tehnya pindahin dulu ke sini. Gitu kan ya. Nanti tehnya kosong, kopinya pindah ke sini. Nah nanti teh dari sini baru pindah ke tempat kopi gitu ya. Nah sama Aska, jadi kita juga sekarang belajar nuker. Tadi Aska udah sukses ya, udah bisa ya. Gimana caranya, masukin bilangan, nyari yang paling kecil, taruh ke paling kiri gitu ya. Sekarang kita mau nuker nih, mau switching ini. Oke. Sekarang berarti kita switchin kode untuk nuker. Oke. Ini kita bikin baru lagi. Ini di name lagi. Kita bikin dari scratch ya. Berarti ini sekarang udah 7. Kita bikin baru lagi. Ini lagi jangka. Ini 7, kita hapus aja. Eh, kenapa? Kita coba crash. Tunggu Aska loading dulu. Oke. Kita hapus ya ini. Kita comment out. Kita bikin baru. Nah, berarti kan kita bikin baru itu, kita nyulik dulu ini. Nyulik yang pendek apa ya. Malas ngetik. Ngetik. Oh, nih. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Sekarang kita berarti bikin baru buat nuker doang. Ini my method biarin. Ini biarin. ini kita clear dulu aja ya. Taruh. Ini annotate. Select. Kita pindahin ke sini dulu ya. Jadi, kita bisa ngetik ya. Oke. Nah, sekarang kita monitor nih misalnya. Katakan misalnya kita punya dua variable ya. Oke. Kita punya dua variable. 6. A sama dengan 9. Sorry. A sama dengan 9. B sama dengan 5. Nah, kita mau nuker dia gitu. Berarti kita harus punya gini kan. Pinterger. C. Berarti kalau mau nuker berarti harus gimana? C sama dengan A. B sama dengan C. A sama dengan... Eh, gimana sih? C sama dengan A. Ya kan? C sama dengan A. A sama dengan B. B sama dengan C. Gitu. Berarti kita bilang di sini. Ini sebelum ditukar. Ini sesudah ditukar. Fungsi biarin dulu aja. Before swap A sama dengan A. B sama dengan B. Oh ya, salah gue nih. Ini after swap. Ini ya. Coba kita run. Ini ditambah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kebiasaan pakai C. Benarkah liaskan. Ya, lingbo lah. Njempor-njempor. Benar. Udah nuker ya, Aska. Nah, sekarang. Sekarang ya. Kirim dulu backup ke Aska. Sekarang gimana caranya bikin ini jadi fungsi? Jadi dia mau dijadikan fungsi nih. Nggak mau pakai ini, Aska. Nggak mau gini. Ngeswapnya males kan kalau kayak gini. Kalau nanti misalnya ngeswapnya banyak, kebayang nggak? Misalnya kita gini nih. Punya bilangan sebanyak ini. Kan pasti kan looping, ngeswap, looping, ngeswap gitu kan. Tapi nuker-nukernya sering kan. Kalau misalnya nggak dimasukin ke fungsi, kita masa mau bikin begini terus kan? Nggak mungkin. Maksudnya gini aja terus bolak-balik gitu ya. Yaudah, baiknya kita bikin metode ini aja. Kita masukin ke fungsi kan. Fungsi namanya swap. Kok swap sih? Swap ya? Swap. Bukan swap dong. Swap gitu ya. Ya swap gitu. Berarti di sini kita pake return nggak ya? Atau langsung print aja ya? Kalau pake return gimana? Soalnya, coba swap. Method. Ini soalnya pake value of reference nih. Jadi ada yang namanya. Tapi aku nggak mau ngebahas itu dulu kelas kak. Soalnya nanti jadi detail. Karena ada pass by reference, ada pass by value. Nggak mau gitu. Tunggu ya. Atau gini juga bisa sih. Nah, gini aja ya. Berarti kan tinggal gini ya. Tinggal. Berarti kan misalnya integer A. Integer B. Berarti tinggal gini aja. A sama dengan C. Ini C udah ada kan disitu. Berarti kita tinggal bilang aja. C sama dengan A. A sama dengan B. B sama dengan C. Ini gini. Nah, ini nggak usah ada. Ini kita matiin. Kita panggung. Swap. A, B, E. Oh, swap A, B aja. C-nya masukin sini. C-nya masukin sini. Gimana sih? Sudah. Berhasil. Cuma ngeran. Ah. Ya, pas kalah. Ingat yang detik koma. Lupa. Lupa. Sudah ya bisa. Eh, nggak nuker. Aska nggak nuker. Tidak bertukar. Tidak bertukar. Nah. Bentar ya. Ini karena nggak swap by value. Nggak by value dia. By value. Nggak. By value nggak by reference. Berarti nih. Tunggu ya. Nukerin using function. Kayaknya harus pakai. Lupa. Wih. Kalau di situ pakai. Paket done gitu ya. Swapping logic-nya kan gini. Before swapping. Iya, tahu. Kalau pakai fungsi ya. Nggak bisa, Pak. Soalnya lewat fungsi itu jadi beda. Ini aja gitu. Swap numbers. Stn. Kok gini ya. Ini kelasnya apa sih? Kelasnya swap numbers ya. Bisa gitu dong berarti gue. Coba ini. Coba ini ya. Sampai ya. Sampai ya. Berarti boleh gitu dong. Sama bingkang gimana? Dia bikin objek dulu. Aska belum belajar objek. Nggak boleh, nggak boleh. Tunggu ya. Aska belum belajar. Beter ya, Aska. Swap function. Ini coba. How to pass by reference ya. Eh. How to pass value by reference. Nah, harus belajar objek dulu masa. Objek nanti lagi. Kalau nanti pushin asalnya. Ntar. How to disimpose. Disimpose ini. Nggak. Swap. Info. Swap. Nah, ini. Pakai bintang. Nggak lah. Bintang tuh. Kondisi kan. Kondisi Jawa gimana ya? Lupa ya. Lupa ya. Saya lupa ya. Oh, gini ya. Oke. Ini pakai. Bisa sih pakai array, tapi. Supaya apa, coba. Pakai array itu supaya dia ngeakses ke memorinya. Udah, licik aja lah. Pakai array dulu ya. Sementara ya, Aska. Udah lah, pakai array aja lah. Dirty and swap. Integer A. Integer berarti ini. Berarti ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Gitu kan? Error enggak nih? Ini. Swap A, B. Masa A-nya jadi? Oh, ini enggak ada harus ya. Sorry. Oke ya. Swap A, B. Oh, harusnya ini ya. Sementara ya. Sementara ya. Kalau ngajarin objek, panjang. Ini mencari yang paling mudah untuk tidak pakai objek dulu. Swap. Tunggu. Kalau dia enggak mau ya. Int cannot be converted to int. Wap. Ini kan integer. Ini kan integer. Oh, oke. Ini juga segini. Enggak. Ini juga. Harusnya bisa deh. Integer C kan? Ini kan 0 kan? A sama dengan 9. Oh. Kita kalau masukin. Oh, yaudah deh. Gini deh. Ya deh. Oke lah. Oke. Inilah. Panel sama dengan 9. 0 sama dengan 5. Ini pakai gini. Oke. Apakah berhasil? Enggak bisa. Oke. Jadi, bagaimana kita caranya menukar? Kayaknya gue hapus dulu daripada stress. Variable B might not have initialized. Bentar ya. Kan kita gini ya. Ngelewatin A sama B. Kan? A itu sama dengan gini. Tapi karena dia tidak bertukar. Maka. Jadinya enggak nuker. Nah. Kalau gini berhasil sebenarnya. Ya udah. Tapi kalau enggak pakai fungsi. Capek enggak sih? Aska. Kan pesel ya. Kalau enggak nuker terus sekarang ini enggak ngurut jadinya. Ini nanti dipikirin dulu gini. Tapi ini berarti ini berhasil ya. Oke. Kan dulu. Sebelum suap. Aduh, orang yang mana sih? 22. Oh, ini. Iya, maaf. Terima kasih. Jadi, suap udah bisa. Nah, sekarang. Ini nanti fungsi ini kita cari lah ya. Nah, sekarang kita udah bisa kan. Maska udah bisa yang itu. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ke yang tujuh. Ke yang cari ini kan ya. Ini berarti dirubah dulu jadi 8. Nanti swapnya aku cariin deh. Gimana cara carinya. Biar enggak lama ya. Ini aku rename dulu. Jadi main 8. Kita ubah main 7 ini jadi main. Yang 8 kita matiin dulu ya. Kalau udah bisa kan ya. Aska udah kebayangkan ya. Ngesuap ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kita udah tahu kan ya. Sebenarnya pada saat kita masukin. Misalnya, bilangnya 3 aja dulu deh. Bilangnya 3 dulu. Bilangnya 3. Bilangannya misalnya 8, 19, 2 gitu ya. Berarti kan small number-nya 2. Tapi kita mau nuker ini 2 ini sama posisi 8. Gimana kira-kira caranya. Gimana Aska caranya. Berarti kan kita tahu ya. Smallest number. Kayak kemarin berarti Aska bisa enggak tampilin? Smallest number itu ada di posisi berapa? Tadi Aska udah cari kan. Nanti ya di Aska cari ya yang terbesar. Kasih tahu dia kayak kemarin kan apa ada di posisi berapa. Nah ini coba 2 ada di posisi kecil itu ada berapa. Oke, sekarang berarti kan kita harus ngakalin nih di sini. Dia ada di posisi berapa kan. Nah, kalau gitu kita perlu satu lagi. Tambah variable lagi namanya pos ya. Misalnya pos sama dengan 0 gitu. Nah, si posisi 0. Misalnya kita punya kursi nih. Misalnya kayak gini ya. Sekarang kita gambar dulu. Kita punya kursi 3 nih. 3 kan. Isinya, array 3 kan. Isinya 8, 19 sama 2. Ini kan kursi 0, kursi 1, kursi 2. Nah, ini indeks ya. Nah, kita pengen ya setiap kali ada yang terdeseksi kecil. Kita kan mau cari minimum nih sekarang. Minimum kan. Berarti angkanya digedein tadi. Aska udah benar. Maksimum dikecilin jadi 1 gitu ya. Minus lebih bagus lagi. Ini gitu. Nah, setiap kali ada pergantian minimum, ini posisi kursinya harus dicatat gitu. Jadi kan sekarang minimumnya 6.000 nih. Kan dibandingin nih 1.000 sama 8 kan. 8 lebih kecil kan. Berarti sekarang minimumnya kan jadi 8 kan. Benar nggak? Jadi, posisi 0-nya harus dicatat. Berarti di sini kita harus bilang, kalau misalnya minimumnya ganti, berarti posisinya itu adalah posisi kursinya, yaitu I gitu kan. Posisinya adalah I yang sekarang lagi berlaku, yaitu 0. Udah kan? Berarti minimumnya udah nih dapat 8 ya. Paling kecil 8 gitu. Udah, udah gitu kita ke ini kan sekarang ke 1. Ke posisi 1. Nah, posisi 1 berarti, tunggu. Posisi 1 berarti bandingin. 19 sama 8. Lebih kecil nggak? 19 dari 8. Nggak. Berarti di sini kan nggak berubah nih minimumnya. Berarti posisinya sama dia nggak dicatat. Berarti di sini posisinya masih 0 kan. Udah, sekarang ke posisi 2. 2, 2 lebih kecil nggak dari 8? Iya, lebih kecil. Berarti sekarang minimumnya adalah 2 ya. Posisinya 2 juga. Gitu, Aska. Berarti kalau gitu, kalau kita mau tampilin di sini, kalau kita mau tampil di sini, berarti gimana? Tambahin aja kan. on position Oh, berarti gitu ya. Coba yang Aska ditambahin juga ya. Oke. Coba terbukti nggak posisinya di situ. Nah, berarti sekarang kita coba. Oke, amanin number. 5 misalnya. Terus, nomernya 45, 33, 33, 1, 67, 100 gitu ya. Itu kan berarti on posisi 2. Nah, tergantung posisinya tuh mau gimana? Mau pos plus 1 atau pos gitu ya. Jadi, mau nge-numberinnya mau gimana gitu. Kalau, harusnya sih, kalau konsisten, misalnya mau dari 1 sampai 3 gitu, berarti pos plus 1 ya. Jadi, dia ada di posisi berapa gitu. Atau kalau mau gini ya udah oke. Berarti dia di posisi 2 gitu. Nah, udah dapet gitu, udah bisa kan? Yang Aska udah bisa. Kalau udah bisa gitu, berarti sekarang kita lagi mikir nih. Kalau misalnya kita udah tahu ya, kayak gini. Katakan bilangannya kayak tadi ya, posisi bilangannya ini kan. 8, 19 sama 2. Sekarang kita tahu bahwa si 2 ini paling kecil. Paling kecil tuh posisinya 2. Sekarang kita mau nukerin posisi 2 sama yang paling kiri. Paling kiri itu adalah 0. Nah, sekarang gimana caranya Aska? Tukerin. 2 bilangan ini. Berarti kan kita udah dapet ya, tadi. Oke. Summary itu minimum on pos ini kan. Oke. Sekarang berarti kita harus punya satu variable lagi temp-temp aja ya. Namanya temp. Temp itu temporan. Terus kita tukerin berarti. Berarti posisi 2 itu berarti apa? Number di pos gitu ya. Yang paling kecil. Sorry. Temp itu isinya adalah bilangan yang paling kecil. Ya kan? Yaitu ada di 6 yang ada di posisi ya. Terkecil. Terus posisi paling kecil diisi sama bilangan yang paling kiri. Paling kiri itu kan indeks nol ya. Nah. Indeks nol diisi sama nol diisi sama temp kan. Temp tadi isinya itu apa yang tadi bilangan yang terkecil. Nah. Sekarang kalau udah kita print. Apakah benar gitu? Sekarang hasilnya. Coba ya. saya bilangnya 8, 19, sama 2 ya. Nuker nggak dia? Tidak. Tidak. Tidak benar, bro. Apa ada numbers? Tiga. Number 1, 8. Number 2, 19. nomor terakhir 2 ya. Oke. Bilangan terkecil kan? 2. Nah, liatin. Aska udah bisa lihat belum di sini? Udah nuker ya? Berarti udah berhasil ya? Ini baru setengah jalan. Berarti udah nuker kan? Iya kan? Nah, berarti kalau udah kayak gini posisinya sekarang kita kan ada kayak gini kan berarti. Eh! Kepotong. Kekloss. Ya, hilang. Oke. Tadi gimana? Toretannya. Control V bisa nggak ya? Anotnya coba. Control V. Eh, nggak bisa. Oke lah. Tadi bilangannya kan udah nuker ya. Berarti posisinya udah gini ya. Sekarang posisinya udah. Tadinya kan 8. 19. 2. Terus kita udah tukerin ini berdua. Sehingga hasilnya jadi. Kita harus 10 menit lagi ya. Sekarang. 2. 19. 8. Oke. Oke. Beres dong berarti. Nah, sekarang ini tuh sebenarnya baru satu iterasi kan? Belum ngurut kan ini? Nah. Berarti sekarang ngapain? Ini udah oke ya? Ini udah nggak usah dilihat berarti kan? Nah, sekarang berarti kita tinggal ngebandingin 19 sama 8. Berarti 19 sama 8 mesti dituker karena pokoknya di akhir harusnya dapat jadi 2, 8, 19 kan? Bener nggak? Oke. Nah, sekarang ini udah centang nih yang atasnya udah bisa. Nah, kalau untuk yang ini gimana? Aska ada ide apa? Kebayang nggak? Ini tuh gimana eksekusinya berarti? Berarti gimana? Berarti kita harus nambahin looping berarti. Ya kan? Karena setiap kali kita ngebandingin kan prosesnya tuh gini. Ada bilangan. Kita cari yang paling kecil kan. Terus udah kecil. Kecil dituker sama yang paling kiri. Setelah paling kirinya udah ada yang paling kecil. si kecil si paling kiri itu udah nggak paling kiri. Tapi maksudnya indeksnya geser. Jadi kalau kita buat ya di sini misalnya jadi tadinya kan 0 1 2 gitu ya. Ini 0 1 2 Nah, sekarang yang paling kecilnya tuh sekarang jadi ini. Bukan ini lagi. Demikian juga berikutnya gitu. Nanti nextnya yang paling kirinya pasti sebelahnya lagi. Nah, berarti sebenarnya kalau kita perhatiin loopingnya harus ada dua kan kayak waktu Aska kemarin belajar kan. Jadi harus ada satu looping yang ngitung ini satu proses ini sampai selesai. Terus ada satu looping lagi yang ngitung ininya posisi-posisi dari bilangannya gitu. Nah, sekarang kalau gitu nextnya gimana dong? What to do next kalau gitu. Berarti kalau gitu kita udah sampai posisi ini kan. Berarti sekarang kita mau ngebandingin posisi satu sama dua kan. Nah, coba kita lihat di codingnya. Kalau di codingnya itu kita tuh cuman ini adalah sama kaki maku dicatat ya. Ini misalnya kita kasih catatan di sini how many numbers. Di sini kita kasih catatan entering the numbers. Di sini kita kasih catatan di sini adalah finding the smallest number to be placed on the the left the most left force. Gitu ya. Dah. Kita udah tau nih sekarang. Ini tuh udah dapet ya. Ini berarti kita udah dapet got the smallest number and its position. Udah tau. Terus ini adalah swapping position between the smaller number with the most left number. Gitu kan ya. Terus pas kita print kan ini kasih yang pertama kan. Nah. Sekarang yang mesti kita lihat adalah sebenarnya sebenarnya gini ada dua sih. Kalau misalnya bilangnya cuma tiga ya. Aku coba iterate dulu ya. Ini 6 menit. Ini logiknya dulu. 6 menitnya ceritain itu dulu. Misalnya kita punya lima bilangannya yang suka ya. Misalnya katakan 8 19 oke. 8 19 gitu ya. 2 6 terus sebenarnya disini kan pada saat pertama kan kita udah nemu yang paling kecil kan ini ya. Kita udah tuker kan sama 8 kita udah tuker sama 8 ini udah udah bertuker. Kaling kecil udah 2. Kita udah udah beres ya. Jadi aku tambahin 2 nomor lagi supaya kelihatan aja loh nih. Jadi kan kita punya 2 19 8 6 7 nah pada poin ini kita tuh udah gak mikirin 2 lagi kan ini udah oke dia udah paling kecil. Berarti kita kan harus hitung lagi ini kan harus nyari lagi kan dari sini. Kayak tadi lagi gitu. Berarti kita ngecek lagi ini kita set lagi ya minimum numbernya tuh jadi gede lagi. Seribu lagi gitu. Kenapa? Soalnya kalau di 2 lagi gak akan ada lagi yang lebih kecil kan. berarti minimumnya kita harus set up lagi. Terus kita cek lagi. Ini 19 sama 1000 paling kecil gak? Oke minimumnya 19 berarti kita ganti jadi 19 gitu. Cek lagi. Oke paling kecil gak? Paling kecil. Oke gitu kan ya jadi 8 gitu kan. Terus 6 paling kecil gak? Iya paling kecil. Jadi 6 sekarang. Gitu ya. 7 paling kecil gak? Enggak gitu. Karena ini udah paling kecil. Nah berarti si 6 ini kan terindikasi paling kecil nih sekarang. Enggak? Nah berarti sekarang 6 ini mau kita tuker sama si ini kan. Gitu. Sama si sorting ini. Sama si 19 ini. Berarti kita harus tukerin ini lagi. Proses yang sama gitu. sehingga nanti kita akan memperoleh posisinya gitu ya nanti 2 6 8 19 7 gitu kan ya. Benar gak? Berarti ini udah beres kan? Si ini tuh udah oke. Berarti kita bikin minimum lagi kan disini. Minimum lagi. Kita set lagi 1000 gitu. Oke. Ya. Ya udah. Kita cek lagi disini. Cari minimumnya gitu lagi kan. Sari kita dapatkan misalnya eh kok putih sih. Apa dong? Orange ya. Ini 7 ini harus dituker sampai yang paling kiri kan. Gitu. Dan seterusnya sampai sampai ujung nih sampai terakhir sampai kita mentok deh cuma ada tinggal satu lagi dia udah gak punya gak bisa ditukerin lagi karena dia udah paling kanan gitu. Nah berarti dari poin ini sebenarnya apa? Yang Asuka mesti lihat bahwa ini ya dari kotretan ini berarti aku aku pilih dulu ya. Ini aku tumpuk dulu disana biar gak pusing. Eh udah liat aja. Eh clear aja lah clear aja lah clear all time aja. Berarti aku bisa lihat bahwa nanti ya nextnya ya. Kayaknya sekarang udah terlalu kasihan capek. Jadi nextnya yang harus kita looping itu berarti apa? Ini. Ini ya nyari bilangan terkecil dan posisinya nuker posisinya ke bilangan yang berikutnya gitu ya. Sama nge-set minimumnya. Nah ini bertiga itu harus ada di dalam satu looping gitu. Jadi sebenarnya nanti itu disini ada satu looping another looping gitu. Iya for lagi for gitu ya. Disini ada for lagi. Dia akan nutupin si tiga ini. Nih sampai sini. Jadi nextnya kayak gitu Aska. Nanti disini ada for lagi dan disini ada selalu setiap kali for dia set lagi minimum sama dengan seribu lagi gitu. Dan ini gak ada disini berarti. Set ini gak ada disini. Tapi disini. Nah berarti kalau gitu fornya kan misalnya ini. Ini katakan iah yang di dalam sini. Berarti ini j. Nah j itu akan nge-set j itu akan nge-set pada saat j-nya 0 dia nge-cek kan. Jadi nanti untuk posisi yang ini ya. Bentar satu menit. Satu menit. Abis ini udah ya. Jadi j itu nanti ngitung baris yang pertama i-nya itu nanti ngitung apa yang ngurut gitu. Setelah setelah terjadi pertukaran j-nya ganti. Nah jadi j baru. I-nya dari 0 lagi ngitung lagi tuker lagi gitu. Tuker gitu. J-nya ganti lagi berarti hitung lagi geser lagi terus tukerin lagi i-nya dari 0 lagi gitu. Jadi nanti ini ini adalah j gitu ya. Ini adalah i-nya yang ini tuh. Yang disini tuh i-nya. Yang bergeser-geser i-nya itu. Udah Aska. Kayaknya. Sip. Nanti kita berlanjut lagi. Hah pingsan gak? Nanti Aska pikirin lagi ya. Kabar ini aku mau ketemu lagi kapan nanti. Berarti aku utang swap sama beresin sorting sama bikin OOP. Terserah Aska. Aska pemasannya mau lanjut dulu apa menanya mau apa kasih tau aja. Sip. Makasih. Makasih. Maaf ya kalau botak. Dadah. Pinter sih tadi Aska udah bisa. Thank you ya kak. Kabarin ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Aska Terima kasih.